Setiap orang memiliki takdir yang berbeda-beda. Ada yang ditakdirkan dengan berkelimpahan harta, namun ada pula yang sebaliknya. Saat takdir itu datang, tidak ada yang bisa menolaknya. Takdir memang sudah digariskan, tetapi bukan berarti tidak bisa digubah. Seperti kata-kata bijak, di mana kita dilahirkan adalah takdir, bagaimana kita bertumbuh adalah proses, dan seperti apa kita di hari tua adalah keputusan. Lahir dari keluarga yang tidak mampu, bukanlah sebuah pilihan dari setiap anak. Hal inilah yang dialami oleh anak-anak yang berada di kampung baru. Mereka tidak bisa menyalahkan takdir, tetapi mereka harus menjalani takdir itu. Kebanyakan dari mereka harus putus sekolah dikarenakan tidak mampu membayar uang sekolah, dan mereka sibuk membantu orang tua untuk mencari nafkah. Itulah yang membuat pendidikan di Indonesia belum merata, sehingga buta huruf masih banyak dialami oleh anak-anak pedalaman. Kalau mau dibilang, mayoritas orang tua di seputaran wilayah kampung baru ini sendiri sebenarnya bukan pemulung, tetapi memang sebagian besar mereka itu orang tuanya mampu. Tapi ada beberapa orang tua yang memang profesinya adalah pemulung, dan ada orang tua-orang tua kurang mampu. Nah mereka inilah, anak-anak dari mereka inilah yang kita ambil untuk melakukan pelayanan di tempat tersebut. Sejak tahun 2015, Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan hadir di Kampung Baru, Sumba Timur. Ada harapan dan semangat baru yang lahir dari dalam diri anak-anak di sini. Mereka tidak menyangka akan adanya titik terang dalam perjalanan hidup mereka. Senter Kampung Baru Senter Kampung Baru letaknya di Kecamatan Kota, Kabupaten, Sumba Timur. Kita melakukan pelayanan di senter tersebut kurang lebih sudah 5 tahun. Letak senter ini sendiri berada di area atau wilayah pusat Kota Wayangapu, Sumba Timur. Kalau mau dilihat, semua senter-senter Yayasan Tangan Pengharapan ini letaknya di pedalaman-pedalaman. Lalu mengapa senter Kampung Baru ini sendiri letaknya di pusat Kota Wayangapu? Alasan kita melakukan titik pelayanan di tempat tersebut, yaitu ketika kita survei, kita mendata, kita melihat anak-anak yang berada di sekitaran kota, seputaran kota Wayangapu tersebut, ternyata banyak sekali anak-anak pemulung, anak-anak yang kurang mampu, yang jarang ke sekolah. Bisa dibilang mereka tidak lagi pergi ke sekolah. Mereka lebih memilih untuk memulung atau membantu orang tua mereka di rumah demi menopang kehidupan ekonomi dari keluarga mereka. Nah dari situlah kita berinisiatif untuk melakukan titik pelayanan di Kampung Baru tersebut. Waktu itu kita mulailah mendata semua anak-anak pemulung, anak-anak kurang mampu dan kita membukalah sebuah titik pelayanan di situ. Dan kita melakukan pelayanan yaitu dari jam 2, jam dimana mereka sudah pulang sekolah sampai jam 5 sore. Kita melakukan kegiatan belajar mengajar dan kita juga memberi mereka snack atau makanan ringan. Yaitu tujuan utamanya supaya bisa merangsang atau membangkitkan semangat anak-anak ini agar mereka semakin rajin untuk belajar. Kita juga memotivasi mereka untuk kembalilah pergi untuk belajar di sekolah. Dan memotivasi mereka dan puji Tuhan perkembangan sangat terlihat. Sampai kini mereka sudah dapat belajar secara gratis dan mereka sangat antusias dalam belajar. Raut Sukacita pun terbancar dari wajah mereka. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program sponsorship Guru Pedalaman di Kampung Baru Sumba Timur. Kepedulian kita telah memberikan secerca harapan bagi anak-anak yang ada di pedalaman. Helping people live a better life. Terima kasih.